Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku di video kali ini, aku akan membahas rekomendasi serum yang ada kandungan retinolnya dan ini cocok banget untuk kamu mulai dari usia 25 tahunan karena retinol ini emang disarankan untuk kamu yang berumur mulai dari pertengahan 25 karena dia punya manfaat anti-aging, kemudian untuk mengatasi masalah jerawat di kulit kamu, meratakan warna kulit, memperbaiki tekstur kulit, dan banyak lagi manfaat dari retinol ini yang terkenal dari manfaat retinol adalah untuk anti-aging karena dia dapat meningkatkan produksi kolagen di kulit kamu dan dia akan meningkatkan elastisitas kulit kamu, dan pada akhirnya dia juga akan mengurangi kerutan-kerutan halus di kulit kamu dengan sangat baik jika kamu menggunakannya secara teratur, kemudian si retinol ini juga punya manfaat ekspoliasi, dia akan mengangkat sel kulit mati kamu dan mempersihkan pori-pori kulit kamu dengan sangat baik, makanya dia bisa mengatasi masalah jerawat di kulit kamu juga kalau kamu punya masalah bekas jerawat, kemudian warna kulit kamu juga tidak merata, produk retinol ini wajib kamu pertimbangkan untuk kamu masukkan ke skincare rutin kamu untuk hasil mengatasi masalah jerawat, akan kamu merasakan ketika kamu menggunakan retinol ini secara rutin minimal 6 bulan jadi hasilnya itu nggak kelihatan secara cepat, tapi dia memberikan hasil yang bertahap memang pada beberapa orang, retinol ini bisa menyebabkan kulit mereka menjadi kering tapi ada cara untuk mengatasi masalah tersebut, kamu bisa menambahkan moisturizer yang melembabkan atau toner yang melembabkan sebelum dan sesudah kamu menggunakan dari retinol ini, sebaiknya kamu mengaplikasikannya 30 menit setelah kamu menggunakan serum retinol karena retinol akan bekerja sangat baik pada waktu-waktu tersebut baru kamu tambahkan kandungan yang melembabkan untuk mengatasi atau mengurangi masalah iritasi yang terjadi saat penggunaan retinol untuk cara penggunaannya, untuk memula itu bisa menggunakan 2-3 kali dalam seminggu aja dulu, jangan setiap hari karena untuk meminimalkan terjadinya iritasi di kulit kamu dan memastikan bahwa kulit kamu itu bisa beradaptasi dengan kandungan retinol dulu kamu cukup gunakan serum retinol ini pada malam hari aja dan pada pagi harinya jangan lupa untuk menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UPA dan UVB dan juga untuk melindungi kulit kamu agar tidak menjadi kusam dan muncul bintik-bintik hitam di wajah kamu dan pastikan kalau kamu ingin hasilnya lebih maksimal untuk melayarin dengan skincare lain itu kamu jeda 30 menit dulu baru kamu layering dengan skincare lainnya dan pastikan skincare lainnya yang kamu gunakan itu tidak membuat kulit kamu menjadi kering karena jika kamu menggunakan produk yang bisa mengeringkan kulit, berpotensi membuat kulit kamu bertambah kering lagi dan juga dapat menimbulkan overexpoliasi di kulit kamu terutama kamu juga menggunakan produk yang ada kandungan acidnya seperti kandungan AHA, BHA, ataupun VHA sebaiknya hindari penggunaan bersamaan dengan retinol untuk kamu yang baru pertama kali pengen cobain retinol ini kamu pilih konsentrasi yang paling kecil terlebih dahulu kalau kamu udah ngerasa cocok baru kamu tingkatkan konsentrasinya ini bertujuan agar kulit kamu itu bisa beradaptasi dengan kandungan retinol terlebih dahulu dan untuk meminimalkan terjadinya iritasi di kulit kamu karena ketakutan ketika kita menggunakan retinol adalah efek iritasi dari retinol dan juga dia membuat kulit kita menjadi kering tapi selama aku menggunakan produk yang ada kandungan retinolnya kulit aku tidak menjadi kering sama sekali karena di dalam suatu formula skincare itu pasti ada kandungan yang melembabkan untuk menghindari kandungan-kandungan retinol tersebut kecuali kamu punya kulit yang sangat sensitif tentunya harus berhati-hati ketika menggunakan produk yang ada kandungan retinolnya sebenarnya aku juga udah bahas rekomendasi produk retinol ini kamu bisa cek link yang ada di atas sini dan sekarang aku akan bahas rekomendasi produk retinol terbaru yang bisa kamu pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu yang pertama ada serum retinol dari White Lab yaitu ada White Lab Green Active Retinol Intensive Care Serum nah ini dia mengandung Green Active Retinoid 1% ada kandungan peptide dan juga beta-glucan Green Active Retinoid ini merupakan retinoid generasi baru dan juga dia sangat minimal menimbulkan iritasi di kulit kita di serum White Lab ini juga ada kandungan peptide yang akan membantu meningkatkan elastisitas kulit serta menjaga kekencangan kulit kita tetap juga bisa untuk mencegah kerutan-kerutan halus yang ada di kulit kita nah kandungan selanjutnya ada beta-glucan dimana beta-glucan ini bermanfaat untuk melindungi skin barrier kita dan memperkuat skin barrier kulit kita dia juga punya manfaat mencerahkan dan juga menjaga kehalusan kulit kamu untuk harganya cukup terjangkau banget harganya itu mulai dari Rp99.000 rekomendasi serum retinol yang kedua ada dari Epperwhite yaitu Epperwhite Green Active Retinoid Multi Action Serum dia mengandalkan kandungan Green Active Retinoid 2% lebih tinggi dibandingkan dari White Lab tadi ya dan juga ada kandungan peptide dan juga Hyaluronat kandungan peptide ini berfungsi sebagai anti-aging dimana dia dapat meningkatkan elastisitas kulit serta membantu meningkatkan produksi kolagen di kulit kamu dan Hyaluronat adalah kandungan yang sangat cocok untuk melembabkan kulit dan dia juga mempertahankan kelembaban kulit dengan sangat baik sehingga kandungan-kandungan ini dapat meminimalkan terjadinya iritasi saat kita menggunakan produk yang ada retinolnya untuk harganya itu mulai dari Rp148.000 sampai Rp175.000 rekomendasi serum yang ketiga ada dari Dermi Beauty yaitu Dermi Beauty Pest Serum Retinol plus Blueberry Extract dia dipormulasikan dengan retinol, blueberry extract, aloe vera, dan juga kolagen disini memang tidak tertulis berapa retinol yang digunakan tapi biasanya kalau tidak tertulis retinol yang digunakan dia menggunakan konsentrasi yang rendah sehingga bakalan cocok buat kamu yang pemula untuk menggunakan retinol dia juga diklaim bisa digunakan untuk semua jenis kulit karena memang retinolnya ini konsentrasinya cukup rendah dan minimal menimbulkan iritasi di kulit kamu kandungan aloe vera akan melembabkan kulit kamu dan juga mencegah terjadinya iritasi ketika kamu menggunakan retinol dan juga kolagen akan memaksimalkan manfaat anti-aging dari retinol tersebut untuk harganya itu mulai dari Rp170.000 rekomendasi serum yang keempat yang mengandung retinol ada serum dari Glow Lab yaitu Glow Lab Retinol Sika Naik Serum dari segi ingredientsnya dia mengandung granaktif retinoid 5% ini lebih tinggi dibandingkan dengan serum-serum yang lain dan mungkin cocok banget digunakan untuk kamu yang udah terbiasa dengan kandungan retinol selain itu ada kandungan santela asiatica siapa yang gak kenal dengan kandungan santela asiatica dia akan membantu melembabkan kulit dia juga meningkatkan produksi kolagen dan melembabkan dan juga mengatasi masalah implamasi santela asiatica juga bisa membantu untuk ngesuting kulit kamu ketika kamu menggunakan kandungan retinol jadi dia bisa mengurangi iritasi yang disebabkan oleh penggunaan retinol untuk harganya itu mulai dari Rp135.000 jadi itu tadi rekomendasi 4 serum yang bisa kamu pilih untuk menemani skincare rutin kamu yang ada kandungan retinolnya semoga video kali ini bermanfaat buat kamu dan jika kamu ingin membeli salah satu diantaranya seperti biasa aku udah taruh link pembelian di description blog di bawah tinggal kamu klik aja untuk membeli produknya thank you for watching sampai jumpa di video berikutnya